Assalamualaikum teman-teman semuanya disini ada bunga anggrek umah yang tempoh hari berbunga lebat sekarang bunganya sudah rontok semua jadi kita mau ganti potnya jadi kita kalau mau ganti pot itu tentukan dulu waktu ya teman-teman kalau misalnya ini bunganya sudah rontok semua baru kita sebaiknya kita ganti potnya dan juga ganti pot ini kita sebaiknya itu dua tahun sekali atau 18 bulan sekali tidak anggrek kurang suka kalau terlalu sering diganti potnya dan juga tanahnya juga begini karena ini sudah lama jadi ini memang perlu diganti kita bisa lihat dari tanahnya terus akarnya disininya sudah kurang bagus Kenapa harus cepat diganti teman-teman karena di ujungnya sini sudah mulai berbau berbunga lagi gini ya ini sudah hijau warnanya disini jadi umah itu kurang suka terlalu panjang lihat ini sudah pada hijau ini bakalan jadi bunga ini nanti teman-teman jadi kita potong jadi jangan terlalu panjang dan juga disini sudah mulai tunas baru lagi ini ada kayu seperti ini ya teman-teman ini kayu kemudian tanah campur kayu dan lagi ada ini ini ada ini ya teman-teman nanti atasnya akan kita tutup dengan ini jadi ini yang bahan yang kita butuhkan ya teman-teman kita singkirkan dulu ini bahan-bahannya sekarang kita mau bongkar anggreknya jadi kita bongkar pelan-pelan ya teman-teman kalau misalnya tanahnya kering kita siram dulu ya teman-teman kita rendam dulu tapi ini karena tanahnya basah jadi mudah sekali sebenarnya potnya ini bisa kita cuci kita pakai lagi tapi umah punya pot yang lain jadi pakai pot yang lain lihat ini di dalamnya begini ya teman-teman ini memang sudah sangat perlu diganti sudah kering begini ini lihat begini ya ini sudah bersih jadi anggreknya mau umah cuci dulu nah ini dia sudah kita sediakan air airnya ini suam-suam kuku ya teman-teman jadi seperti panas suhu badan kita supaya anggrek ini nyaman karena air disini terlalu dingin ini anggreknya kita cuci ya teman-teman supaya bersih dari kotoran kita rendam cuci begini sekarang kita akan melakukan pemotongan kita siapkan alkohol ini 70% gunting dan kapas kita siramkan alkohol di atas kapas kemudian kita usapkan gunting dengan alkohol tunggu kita tunggu dulu ya teman-teman selama satu menit begini ya bun ini ya teman-teman apa ini tangkai bunganya sebenarnya sayang karena ini ada sudah ada calon bunga disini sudah hijau berwarna hijau begini dan disini ujung-ujungnya juga sudah ada ini warna hijau tapi kita lebih pendekkan lagi jadi kita ambil tiga mata dari awal gini awal tangkai anggrek ini 123 kita potong sekitar sini ya teman-teman jadi sudah satu menit jadi kita bisa potong di sini dan disini sebenarnya ini tangkai keempat mata yang keempat 123 keempat ini nanti akan tumbuh bunga dari sini ya teman-teman dari yang ketiga atau yang dari kesini keempat Hai selanjutnya kita mau buang akar-akar yang sudah membusuk seperti ini akar-akar yang sudah tua seperti ini ini bisa kita buang teman-teman akar-akarnya sudah kita bersihkan ini ya teman-teman sudah kita potong ini di bawahnya ini sudah bersih oke sekarang kita siapkan satu sendok kayu manis bubuk kayu manis kita letakkan saja di sini ya teman-teman akar yang kita bekas kita potong-potong ini kita olesi dengan bubuk kayu manis seperti ini untuk mencegah jamur dan juga merangsang pertumbuhan akar kita olesi seperti ini ya teman-teman ini sudah semua kita olesi dengan bubuk kayu manis selanjutnya kita siapkan pot yang bersih kemudian kita isi sepertiga dengan dengan ini ya dengan koral kemudian kita letakkan anggreknya seperti ini dan kita masukkan tanah di dalamnya selah-selah anggrek ini dan akar angin yang tadinya di luar kita masukkan ke dalam ya teman-teman ini kan akar angin kita masukkan ke dalam tidak kita buang ini bisa kita potong akar angin yang keluar tapi ini kita masukkan ke dalam kemudian bubuk kayu karena anggrek tidak suka terlalu padat tanah yang padat jadi kita masukkan bubuk kayu dan atasnya kita tutup dengan lumut seperti ini ya teman-teman ini tanahnya kering kita diamkan dulu ya teman-teman pot anggrek itu harus ada tiang seperti ini jadi airnya itu kalau ada air tidak mengendap tidak basah karena anggrek itu tidak suka seperti ini ya teman-teman ini juga sama ini yang lama tadi ya yang lama ini juga begini ini bawahnya kan begini setelah 20 menit kita angkat dan kita tiriskan supaya airnya tidak mengendap dan juga untuk pot yang luarnya juga sama ini yang begini ya teman-teman ya jadi dia tidak langsung nempel ke dasarnya pot ada pot luar juga ya teman-teman seperti ini jadi dia dua pot bisa juga kita kalau mau pasang hanya ini saja jadi kalau untuk lebih cantik ada pot luarnya seperti ini dan kalau bisa ada ruang seperti ini ya teman-teman karena ini tadi pakai kayu manis jadi rumah tempel pupuknya pakai manis seperti ini jadi bisa dilihat minggu bulan depan teman-teman kalau nggak lupa ya teman-teman seperti yang ini 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 pakai kentang tulis ini pakai kentang ini sudah selesai teman-teman sampai disini dulu teman-teman sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati